Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik Pada kesempatan kali ini Pembelajaran tentang Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja Dengan tema Atau pokok bahasan Yaitu tentang literasi digital Tujuan pembelajaran Yang kita akan capai yaitu Peserta didik mampu Membekali dirinya melalui kompetensi Literasi digital Untuk mendukung kegiatan usaha Atau pekerjaannya Mari kita mulai pembelajarannya Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah Pengetahuan dan kecakapan Untuk menggunakan media digital Alat-alat komunikasi Atau jaringan Dalam menemukan, mengevaluasi Menggunakan, membuat Informasi dan Memanfaatkannya secara Sehat Bijak Cerdas Cermat Tepat Dan patuh terhadap hukum Dalam rangka Membina komunikasi Dan interaksi Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi intinya Dalam literasi digital ini Gimana kita Memanfaatkan Sebuah teknologi Untuk Jadikan sebuah Media informasi Baik itu untuk Kebutuhan Pembelajaran Ataupun untuk Mencari pekerjaan Ataupun untuk Mencari informasi Lainnya Mengapa literasi digital Sangat penting? Literasi digital Membuat kita Mampu Yang pertama Berpikir Kritis Sebagai profil Pelajar Pancasila Itu dituntut Untuk berpikir Kritis Kritis itu apa? Berpikir Kritis adalah Penalaran tentang Keyakinan Dan tindakan Yang masuk akal Yang berfokus pada Memutuskan Apa yang dipercaya Atau dilakukan Kemudian Kreatif Dan inovatif Menemukan hal baru Atau Menciptakan hal baru Kemudian Memecahkan masalah Dari yang tidak tahu Menjadi Tahu Kemudian Berkomunikasi Dengan lebih lancar Jelas Ketika kita misalnya Disuruh presentasi Di depan kelas Karena kita sering baca Melalui literasi digital ini Insya Allah Kita bakal Lancar dalam Hal presentasi Ataupun Berkomunikasi Kemudian Berkolaborasi Dengan lebih banyak orang Dengan memanfaatkan Media sosial Misalnya Kita bakal Banyak teman Atau Halayak lainnya Oke Ini salah satu Perkembangan Media Ini ada Surat Kemudian Memanfaatkan Kontor post Kemudian ada Koran Telegram Kemudian Juga Telepon Telepon sekarang Mungkin Udah jarang sekali Radio Radio Sekarang Udah Bentuknya Digital Telepisi Juga sama Kemudian Ada Mengelih ke Komputer Kemudian Laptop Dan Sekarang Sudah Di Handphone Manfaat Dari Literasi Digital Yang pertama Itu Menghemat Waktu Jelas Kemudian Belajar Lebih cepat Dan Efisien Kemudian Lebih Hemat Biaya Misalnya Kalau dulu Kita harus Beli Buku Beli Ini Nah Kita Cukup Bermodalkan Handphone Atau Komputer Ya Tentu Harus Ada Kuotanya Kemudian Memperoleh Informasi Terkini Dengan Cepat Ketika Ketika Misalnya Ada Berita Terbaru Informasi Terbaru Kita Bisa Sangat Cepat Mendapatkan Informasi Tersebut Kemudian Memperluas Jaringan Ketika Misalnya Kita Memanfaatkan Instagram Kita Banyak Relasi Atau Misalnya Mencari Perusahaan Atau Teman Atau Untuk Diskusi Dan Lain Semua Kayaknya Kemudian Ramah Lingkungan Menghemat Kertas Dengan Menggunakan Buku Elektronik Kemudian Membuat Sebuah Produk Melalui Internet Ketika Misalnya Kita Akan Membeli Sebuah Barang Misalnya Katakanlah Untuk Praktik Bahan Ataupun Alat Kita Membeli Kita Bisa Literasi Dulu Atau Mencari Dulu Informasi Harga Yang Ada Di Internet Memperkaya Keterampilan Misalnya Kita Pengen Belajar Perakitan Komputer Tidak Tahu Mulai Dari Perakitan Atau Mengenal Hardware Kita Bisa Lihat Tutorialnya Langkah Langkahnya Jenisnya Seperti Apa Komputer Itu Kita Bisa Belajar Sendiri Dengan Memanfaatkan Salah Satunya Yaitu Youtube Nah Dan Yang Berikutnya Apa Saja Kegiatan Literasi Digital Itu Disini Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Yaitu Di Sekolah Contohnya Apa Saja Kegiatan Literasi Yang Dilakukan Di Sekolah Nah Sebagai Salah Satu Contoh Mungkin Kemarin Kita Sudah Mempraktekan Literasi Digital Di Sekolah Mungkin Juga Pembelajaran Dengan Memanfaatkan Media Misalnya Classroom Atau Google Meet Untuk Virtual Literasi Digital Di Keluarga Disini Contohnya Membuat Dokumentasi Keluarga Foto Dan Video Kemudian Membrowsing Informasi Di Internet Bersama Anggota Keluarga Kemudian Di Masyarakat Peningkatan Usaha Dan Kewirausahaan Mencari Pekerjaan Yang Berikutnya Yaitu Media Sosial Perangkatnya Kita Bisa Menggunakan Handphone Ataupun Komputer Kalau Untuk Mengakses Media Sosial Ini Jelas Harus Online Tersambung Ke Wifi Ataupun Ada Quotanya Kalau Offline Gimana Download Dulu Kemudian Atau Disimpan Dulu Di Handphone Baru Kita Misalnya Baca Nah Disini Kita Bisa Mengfaatkan Untuk Media Sosial Ini Yang Pertama Ada WA Misalnya Kalian Mengfaatkan Untuk Literasi Digital Ini Untuk Pembelajaran Misalnya Atau Untuk Diskusi Dan Lain Sebagainya Ada Juga Instagram Kita Bisa Mengfaatkan Mencari Informasi Yang Berkaitan Dengan Untuk Pendidikan Pembelajaran Ataupun Untuk Usaha Dan Lain Sebagainya Ada Juga Facebook TikTok Twitter Youtube Pemangfaatan Youtube Ini Untuk Video Durasi Yang Sangat Panjang Jadi Kita Bisa Belajar Misalnya Tutorial Dengan Video Yang Panjang Itu Langkah Langkah Bisa Lihat Atau Tonton Di Youtube Kita Bisa Browsing Dengan Google Misalnya Mencari Apa Kita Bisa Searching Saja Langsung Beberapa Contoh Pemangfaatan Media Sosial Untuk Mencari Informasi Ataupun Untuk Pemangfaatan Belajar Kita Bisa Dengan Segini Saja Mungkin Cukup Atau Bisa Banyak Sekali Informasi Atau Ilmu Yang Didapatkan Menjadi Warganet Yang Anti Hoax Memanfaatkan Media Sosial Jangan Termakan Hoax Atau Berita Yang Belum Pasti Atau Bohong Pada Prinsipnya Penting Untuk Menjadi Warganet Yang Kebal Hoax Terdapat Beberapa Tip Atau Cara Caranya Seperti Apa Yang Pertama Yaitu Membaca Setiap Informasi Yang Tersaji Di Depan Kita Perlu Dibaca Secara Utuh Jangan Setengah Setengah Jangan Mengambil Kesimpulan Yang Hanya Dari Judul Jadi Jangan Dibaca Judul Baca Keseluruhannya Kemudian Gunakan Pikiran Logis Dan Ilmiah Dalam Menilai Suatu Berita Jangan Baper Baperian Bawa Perasaan Ketika Menalah Informasi Saring Sebelum Sharing Tahan Jempol Saring Sebelum Sharing Kemudian Lapang Dada Toleran Dan Sabar Adalah Pilih Laku Yang Perlu Dikendalikan Ketika Menerima Suatu Berita Dan Yang Terakhir Bagi Kita Untuk Berdiri Di Atas Kejujuran Kebenaran Agar Hoax Tidak Mudah Menyebar Nah Gimana Kalau Kita Ingin Cek Berita Itu Udah Benar Atau Bohong Ada Jabar Sabar Hoax Yang Dimana Ini Akun Resmi Jabar Hoax Ini Dikelola Oleh Disko Minpo Jawa Barat Kemudian Ada Trunback Hoax ID Follow Untuk Mengecek Berita Belum Pasti Kebenarannya Bisa Di Follow Dua Ini Atau Mungkin Banyak Lagi Yang Lain Itu Media Informasi Pendidikan Ini Mungkin Beberapa Contoh Saja Yang Wajib Di Follow Juga Untuk Peserta Didik Dan Mungkin Juga Untuk Pendidik Ada Kemdikbud .ri Akun Resmi Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kemudian Karena Kita Sebagai Pelajar SMK Wajib Follow Direktorat SMK Informasi Mengenai Seputar SMK Kemudian Ada Pokasi Kemudian Dinas Pendidikan Jawa Barat Kemudian Ada Tikom Dik Jabar Ada Jabar Masagi Cerdas Berkarakter Dari Kemdikbud Juga Sama Kemudian Ada Budaya Saya Dijen Kebudayaan Kementerian Kemudian Ada Ruang SMK Kita Akan Bahas Tentang Kewirausahaan Kewirausahaan Adalah Kemampuan Dan Keinginan Untuk Mengembangkan Mengorganisir Dan Mengatur Suatu Usaha Bisnis Beserta Resikonya Dalam Usaha Mendapatkan Keuntungan Yang Dilakukan Melalui Berbagai Aplikasi Online Sebagai Pelajar Nantinya Harus Bisa Mampu Untuk Berwirausaha Atau Menggembangkan Potensi Yang Ada Melalui Kewirausahaan Ini Contoh Kewirausahanya Yaitu Ada UMKM Atau Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bisnis Online Dapat Didukung Dengan Berbagai Tools Yang Mengudahkan Pertemuan Penjual Dan Pembeli Nah Disini Kita Bisa Mengfaatkan Media Sesual Yang Kita Punya Begitu Youtube TikTok Instagram Youtube Dan Lain Sebagainya Untuk Memasarkannya Kita Bergabung Juga Dengan Marketplace Sopi Bukalapak Tokopedia Libly.com Dan Lain Sebagainya Banyak Kita Bisa Mengfaatkan Itu Nah Bagaimana Cara Melakukannya Menemukan Bidang Yang Disukai Passion Passion Atau Bidang Keahliannya Potensinya Apa Bagaimana Caranya Menentukan Sebuah Passion Kita Kegemaran Kita Menghasilkan Sebuah Uang Atau Menjadi Wira Usaha Menemukan Bidang Yang Disukai Kemudian Mencari Celah Bisnis Bidang Itu Misalnya Desain Grafis Membuat Desain Kaos Menjual Produk Yang Dihasilkan Melalui Media Sosial Kemudian Bergabung Dengan Online Marketplace Seperti Bukalapak Tokopedia Dan Sebagainya Membuat Grai Online Sendiri Bekerjasama Dengan Para Influencer Untuk Melakukan Promosi Produk Kewirausahaan Yang Didukung Akses Internet Sangat Penting Sebab Dapat Memicu Kemandirian Ekonomi Rakyat Ibu Rumah Tangga Misalnya Dapat Memempaatkan Waktu Senggang Dengan Berbisnis Online Sebab Bisnis Online Dapat Dilakukan Di Rumah Bahkan Dimana Saja Tanpa Harus Kantor Atau Toko Di Dunia Nyata Ibu Ibu Pun Bisa Gitu Nah Kenapa Kalian Sebagai Pelajar Yang Mungkin Waktunya Banyak Kenapa Tidak Dimempaatkan Mulai Dari Mencoba Berwirausaha Tentukannya Passion Kita Memangpaatkan Salah Satunya Melalui Literasi Digital Selain Kita Belajar Di Sekolah Ilmu Yang Didapatkan Informasi Apa Pembelajaran Dari Guru Praktek Dari Sekolah Harus Dan Sangat Melihat Dunia Luar Juga Salah Satunya Dengan Memangpaatkan Internet Atau Literasi Digital Ini Bagaimana Caranya Passion Kita Menjadi Sebuah Uang Atau Pekerjaan Contoh Seperti Ini Misalnya Bapak Sebagai Guru Juga Harus Update Terus Ilmu Yang Ada Harus Terus Belajar Bapak Ikut Juga Follow Media Sosial Yang Menyediakan Informasi Kegiatan Guru Salah Satunya Disini Yaitu E-Guru Digital Kenapa Dipolo Karena Ini Menyediakan Informasi Tentang Pendidikan Pelatihan Workshop Dan Lain Sebagainya Sebagai Guru Passion Bapak Sebagai Videografi Dan Desain Atau Foto Nah Tentu Bapak Juga Harus Menentukan Apa Mencari Informasi Terbaru Selain Misalnya Tentang Videografi Ataupun Desain Nah Bapak Follow Informasi Tentang Informasi Mengenai Seputar Videografi Salah Satunya Disini Misalnya Ini Hanya Contoh Saja Euroc Studio Ini Akun Yang Memberikan Informasi Tentang Putar Videografi Jenis Kamera Editing Dan Lain Sebagainya Nah Tentu Juga Misalnya Bapak Mau Beli Kamera Nah Kamera Yang Terbaru Sekarang Apa Atau Jenis Seperti Apa Itu Kan Harus Cari Informasi Nah Disinilah Salah Satu Media Sosial Yang Bapak Bisa Mengfaatkan Melalui Akun Ini Bisa Baca Baca Dulu Ataupun Banyak Lagi Media Sosial Yang Lain Boleh Itu Di Youtube Atau Di Web Dan Lain Sebagainya Untuk Mencari Informasi Mengenai Seputar Pervideoan Disini Bapak Mengikuti Atau Mempolo The Prince Informasi Tentang Desain Grafis Harga Mesin Percetakan Dan Lain Sebagainya Disini Dibahas Informasi Tentang Mesin Untuk Wira Usaha Melalui Literasi Digital Ini Memanfaatkan Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Kita Ilmu Yang Didapat Di Sekolah Kita Harus Cari Juga Ilmu Di Luar Salah Satunya Dengan Literasi Digital Ini Sekian Dulu Untuk Pembelajaran Hari Ini Mudah Apa Yang Disampaikan Bisa Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangannya Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Materi Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai